Memirsa jumlah produksi padi di Kabupaten Bojonegoro menurun drastis. Kondisi tersebut disebabkan serangan hama dan banjir yang mengakibatkan banyak petani gagal panen. Jumlah produksi padi di Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2021 lalu mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah produksi terjadi karena pada musim tanam tahun tersebut banyak yang mengalami pusoh akibat serangan hama maupun akibat banjir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Helmi Elizabeth mengatakan jumlah produksi yang mengalami penurunan itu sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur. Produksi padi pada 2021 sebanyak 690.084 ton dan di 2020 produksinya sebesar 728.915,12 ton. Namun berbeda dengan data BPS yang mengalami penurunan, data di internal Dinas Pertanian mengalami kenaikan. Kalau produksi padi itu kan kita masih menggunakan data BPS ya, kalau data BPS memang ada penurunan. Jadi kalau dari data BPS itu sekitar kurang lebih 690.000an hektare, eh 690.000an ton produksinya. Ya memang kalau dilihat dari produksi tahun sebelumnya mengalami penurunan. Karena memang kemarin itu kan banyak ini juga banyak OPT terutama tikus seperti itu. Tapi kalau dari data kami sendiri tidak mengalami penurunan malah justru naik. Cuma produksi padi itu kan rilisnya kan dari BPS gitu loh. Kalau BPS sih menyatakan turun produksi.